Pemerintah Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya Senin pagi memulai melakukan sosialisasi dan uji coba ganjil-genap lalu lintas di 40 titik jalan di Jakarta. Uji coba ganjil-genap tersebut untuk kelancaran lalu lintas saat ASEAN Games dan akan berlansung 15 jam setiap harinya selama 1 bulan. Ganjil-genap ASEAN Games untuk kendaraan roda 4 mulai diperlakukan di 40 jalan di Jakarta, salah satunya persimpangan pancoran Jakarta Selatan. Petugas Dinas Perhubungan dan Polantas mulai melakukan uji coba dan melakukan sosialisasi dengan memberikan brosur wilayah ganjil-genap. Uji coba ini berlaku dari jam 6 pagi hingga dengan jam 9 malam, Senin sampai dengan Minggu, selama 1 bulan. Satu minggu pertama petugas gencar melakukan sosialisasi ke para pengendara roda 4. Sedangkan selama uji coba pengendara tidak akan dikenakan sanksi tilang, hanya diarahkan ke jalan alternatif. Raturan ganjil-genap selama ASEAN Games untuk mengurangi kebadatan kendaraan khususnya roda 4 dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Satu minggu pertama, kita melakukan pemberitahuan, baik melalui BMS, player, maupun Spandu. Yang kedua, kita lakukan peringatan, sudah mulai penutupan. Nah yang ketiga, kita alihin. Dalam arti kata, kalau ada kendaraan yang melanggar, kita keluarkan di koridor tersebut. Terus sambil kita lakukan minggu keempat evaluasi, baru kita bisa nanti melaksanakan kendaraan di tanggal 1 Agustus 2018. Nah, titik-titik yang menjadi penjagaan, kita sudah memetakan dengan dirilantas proda Metro Jaya, ada sekitar 49 titik. Masing-masing titik kita siapkan, 4 anggota dari kita, 4 anggota dari dirilantas proda Metro Jaya. Kita juga menyiapkan 45 feeder yang berhubungan atau terintegrasi dengan BRT, dengan busway. Seperti contoh, ya, stasiun Palmerah Tosari, stasiun Palmerah Bunsen, tugas Grogo, tugas Bunsen, tebet karet Vio Kuningan, sumarekon Bekasi Tosari. Nah, ini semua kita gratiskan. Nah, jadi ada sekitar 45 trayek. Ya, masing-masing trayek kita siapkan 10 bus. Ya, untuk tahap awal. Kita lihat pertembangannya. Kalau seumpamanya tujuan, sekali lagi, tujuan utama daripada penerapan Ganjil-Gendap ini adalah mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum masa. Kalau masyarakat sudah ada, ya, pergerakan menggunakan angkutan umum masa, tidak menurut kemungkinan, ya, bus-bus ini akan kita tambah. Bisa juga, ya, trayek-trayek juga akan kita tambah. Nanti kita lihat setelah kita lakukan evaluasi. Setelah dilakukan uji coba, petugas akan melakukan tindakan penilangan bagi pengendara yang melanggarnya. Untuk uji coba ini, dilaksanakan dari mulai hari ini, tanggal 2 sampai dengan tanggal 31. Ini adalah sifatnya sosialisasi pemberitahuan. bahwa masyarakat bawah, nanti pada tanggal 1 Agustus, itu adalah sifatnya pemberitahuan. Kemudian di jalur-jalur mana saja yang jadi prioritasnya pada peningkatan, dan sosialisasi. Hari ini, kita mulai melaksanakan kegiatan di Joba. Joba itu pengenalan, termasuk juga kita sosialisasi dengan membagikan prosu, di samping kita membagian prosu, dan sebagainya juga kita melalui media-media, media sosial, media mainstream, dan sebagainya. Sampingan apa? Masasinya kita mengaksanakan penindakan dengan penilangan. Berapa misalnya? Berapa nih? Berapa nih? Rendahnya berapa? Rendahnya Rp500.000. Kemudian, kalau memang tidak bisa membayar, ya 2 bulan. Pak, kemudian kalau dari Polisi, Bagaimana ini menganalisa apakah menganjutkan setiap hari, apakah ada pengurangan, apa-apa kebetaraan? Nah, nanti gini. Kita ini setiap minggu kita pasang dengan analisa. Misalnya minggu pertama, mungkin banyak orang tidak tahu. Karena belum tahu sehingga terjadi banyak. Banyak-banyak. Sebagai mama, pada sepatu sedikit yang berbahaya. Jadi itu kita analisa tingkat standarisasi keberhasilan nanti ini. Kusialisasi ini berhasil untuk kita. Bila dari nanti analisa kita sudah tiba. Mungkin juga panggarnya semakin menurut. Jadi sosialisasi yang dilaksanakan itu berhasil. Di Jakarta Selatan sendiri, wilayah ganjil genap diantaranya Jalan Gatot Subroto, MT Haryono Pancoran, Rasuna Said, Jenderal Sudirman, dan Arte Riponok Indah. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Jenderal Sudirman, Rasuna Said, Jenderal Sudirman, dan Arte Riponok Indah.